Bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa lain Coba begitu Helal hai Assalamualaikum good people Selamat datang, selamat bergabung Kembali bersama BDT Channel Dan kepada kalian yang belum bergabung Bersama channel ini guys Silahkan bergabung bersama channel ini Oke guys, terima kasih kepada anda yang Sudi untuk menonton, moga kalian semua Berada dalam keadaan yang sihat selalu Sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan Segala urusan dunia dan akhirat Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke guys, hari ini saya akan buat sebuah lagi Video guys, reaction Dan video judul daripada Dan judul daripada video yang kita akan buat reaction Hari ini guys adalah Bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya Nah, itu video Yang akan saya buat reaction hari ini Dan video ini adalah sebuah video daripada ML Studios guys Oke, tanpa melengahkan waktu, tanpa berbahasa-bahasa Kita akan sama-sama menonton video ini Tapi guys, nonton sampai tamat agar kalian Tidak menganggap channel ini hoex Ataupun channel ini mengarut Oke guys, let's go Satu, dua Indonesia merupakan negara berbilang bangsa Berbilang kaum dan berbilang bahasa Betul guys Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mencatat ada sekitar 700 700 guys, ini info yang baru saya tahu Dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat Dari 2560 daerah pengamatan Artinya, faktanya Bahasa daerah yang ada di Indonesia Jauh lebih banyak daripada itu Sangat banyak Di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau Pertanyaannya Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia Mengapa bahasa Indonesia Yang lahir daripada bahasa Melayu Ditulis sebagai bahasa persatuan Mengapa bukan bahasa jauh? Kita flashback sedikit Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu kan? Bahasa Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1928 Atau 17 tahun sebelum Indonesia Merdeka Diadakan Kongres Pemuda II Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan Golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara Dengan berbagai macam latar belakang Budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting Yang menjadi fondasi persatuan Indonesia Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin Dimana poin pertama berbunyi Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tan hair Indonesia Poin yang kedua Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Poin yang ketiga Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Kesatuan itu sudah ada Sejak sekian lama rupanya di Indonesia Guys Bukan baru Rupanya dari dulu lagi Sudah ada kesatuan Bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia Kembali ke pertanyaan di awal Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia Mengapa bahasa Indonesia Yang lahir daripada bahasa Melayu Dipilih sebagai bahasa persatuan Mengapa bukan bahasa Jawa Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan Hampir sebagian besar penduduk Indonesia Disinilah betapa visionernya Para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu Jika merumuskan fondasi penting persatuan Indonesia Mereka bisa melihat masa depan Indonesia Bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini Yang begitu beragam ini Dari segi suku Budaya Ras Golongan Bahasa dan sebagainya Itu tidak sesederhana Memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara Termasuk bahasa Karena ini tidak sejarah dengan semangat persatuan Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan Dan yang dipilih adalah Bahasa Indonesia Yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu Dan seperti yang kita ketahui Pada waktu itu Selama ratusan terakhir Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca Gak cuman di Nusantara Tapi di seluruh Asia Tenggara Dimana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan Dan 17 tahun kemudian Sejak Kongres Pemuda II Atau pada tahun 1945 Ketika Indonesia merdeka Bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Disebutkan bahwa Bahasa negara adalah bahasa Indonesia Dan terbukti Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses Untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia Yang begitu beragam ini Yang begitu kompleks ini Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang Merasa sangat bersyukur bahwa Our founding fathers memilih bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Karena sekarang It doesn't matter Whether you are from Java Whether you are from Kalimantan Whether you are from Sumatra Papua Sulawesi When we meet in person We can push aside for a while Our ethnicity background Because we are Indonesian We speak the same national language Which is bahasa Indonesia And we have a strong identity As Indonesia Bineka tunggal ika Unity and diversity Walaupun berbeda-beda Tapi tetap satu juga Dan gak cuman itu Saya sekarang Kegum sedangkan Indonesia guys Sangat kegum Dengan bahasa Indonesia And you guys in Malaysia Can still understand me I think that's amazing isn't it Sekian yang ingin saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Bahirku Sampai habis saya tengok guys Nah guys Jadi itu dia pembahasan Daripada ML Studio Baru-baru ini Saya pun tertanya-tanya Kenapa bahasa Indonesia itu Digunakan daripada Sekian banyak Bahasa di Indonesia 700 lebih Dan itu pun baru saya tahu 700 lebih Dan mempunyai Pelbagai bahasa yang unik-unik Kenapa harus dijadikan Bahasa Indonesia itu Sebagai bahasa Nasional mereka Dari sekian banyak Persoalan yang saya ada Akhirnya terjawab Dengan video ini Nah Tidak sangka Rupa-rupanya Pemimpin dulu Indonesia itu Mempunyai satu Visionary yang sangat Luar biasa guys Mereka tahu Untuk menyatukan Kesemua Etnik-etnik yang ada Di Indonesia Mereka menjadikan Bahasa Indonesia itu Sebagai bahasa Pemersatu bangsa Dan Itu sudah dapat Dilihat sekarang Kita boleh lihat Indonesia merupakan Sebuah negara yang Mempunyai 700 lebih Etnik 700 lebih ya Bukan sikit Dan Berkomunikasi Tanpa masalah Dan menjadikan Bahasa Indonesia itu Sebagai bahasa Perantaraan Nah Dan dari situlah Saya rasa Timbulnya minat Negara-negara lain Untuk mempelajari Bahasa Indonesia Kerana Uniknya Bahasa Indonesia Itu dapat Mempersatukan Bangsa Nah Jadi itu pendapat Pribadi saya Apapun pendapat Pribadi kalian Kalau boleh komen Di ruangan Di bawah Saya berterima kasih Kepada ML Studio Kerana Memberikan penjelasan Yang ringkas Padat Dan juga Sangat Bernas Oke Saya rasa sampai Disini saja Video saya pada kali ini Jangan lupa Macam biasa Sokong channel saya Dukung channel saya Untuk berkembang Dan hanya doa Yang mampu saya Balas dengan Sokongan dan dukungan Yang kalian berikan Kepada channel kecil ini Moga kalian semua Yang sedang nonton Dan sudi untuk subscribe Channel ini Berada dalam keadaan Yang sehat Sentiasa dimurahkan Rezeki Dipermudahkan Segala urusannya Dunia dan akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Saya rasa sampai Disini saja Video saya pada kali ini Kita akan berjumpa lagi Di video yang akan datang Salam damai Salam santun Salam silah turami Assalamualaikum Terima kasih telah menonton